Yo what up guys, begin with me, kembali lagi bersama saya Rio Anzeki Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara membuat instastory instagram seperti ini Bagaimana caranya? Nah untuk membuat instastory instagram seperti tadi itu gampang banget guys caranya Caranya kalian harus menggunakan kamera movement sama template yang ada di bawaan aplikasi mojo Nah disini kita akan menggunakan 2 aplikasi Aplikasi yang pertama adalah mojo, yang kedua adalah insud Nah bagaimana caranya? Langsung saja kita ke aplikasinya Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi mojo Terus pilih ke template Nah disini kan banyak banget template ya guys Nah teman-teman cari disini yang templatenya itu crush ini Crush your 2020 fitness goal Kita klik Nah disini kalau teman-teman mau pakai bawaan textnya juga boleh Tapi disini saya akan menghapus bawaan textnya aja Karena kita akan mengambil yang plus-plusnya aja Nah setelah disini semua dihapus Kita tinggal pilih foto atau video yang kita inginkan Nah bagaimana caranya? Langsung saja kita menuju tutorialnya Nah kita pilih video yang kira-kira bagus ya guys Nah misal ini Nah kita misalnya memilih video ini Nah ini misal video yang bakal kita pilih ya guys Langsung saja kita play videonya Tuh dia ada tombol plus-plusnya kan Repeat plusnya ya guys Nah langkah selanjutnya kita menggunakan aplikasi insert Nah untuk menggunakan aplikasi insert ini Untuk membuat transisinya itu Transisi dari kamera movement Caranya itu gampang banget Kalian tinggal ganti aja transisi yang disini nih Pilihannya ada banyak guys Nah Tuh Nah itu dia Jadi pertama-tama kalian gunain aplikasi insert dulu untuk Mempotong video dan merapikannya Terus membuat video yang seperti kalian inginkan Terus setelah kalian sudah potong Terus kalian render Terus buka aplikasi mojo Tambahin template repeat plus Kayak gitu guys Gampang banget kan cara membuatnya Sebenernya kalau nanti kalian sudah terbiasa Paling membuat insert story instagram seperti ini Tiga menit sampai lima menit ya guys Mungkin keliatannya ribet Tapi kalau udah terbiasa bakal cepet kok Tips terakhir dari aku Coba kalian explore aplikasi insert dan mojo Supaya kalian biar lebih kreatif lagi menggunakannya Oke gitu aja guys tutorial singkat pada hari ini Semoga bermanfaat Thanks for watching Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Jika ada pertanyaan silahkan di bawah Jika ada pertanyaan silahkan di bawah